Kasian para mahasiswa angkatan 98 yang sudah banyak berkorban sampai ada yang gugur atau hilang. Semua itu demi apa? Demi menumbangkan resim orde baru yang represif. Era orde baru banyak yang sejahtera. Itu Anda baca dari sejarah atau dari buku Zodiac sih? Orde baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan? Di fitnah di akhir hayat ini, digulingkan. Oleh siapa? Anak-anak muda yang ngerti sejarah. Digulingkan. Orang baik lagi jaya-jayanya Indonesia. Tapi jika Anda mengungkapkan itu di depan kami-kami sebagai pelaku sejarah, nanti saja saya akan melawan betapa panjangnya trauma zaman Soeharto. Betapa kita itu paham betul sejarah-sejarah zaman Soeharto, intel di mana-mana. Bahkan kita saat itu kepada tembok rumah sendiri takut, Pak. Kepada adik-adikku kaum milenial yang tidak tahu pada zaman Soeharto. Saya ingatkan, tolong tanya apabila ada saudara kalian yang menjadi aktivis pada tahun 90-an, 80-an, tanya seperti apa kehidupan zaman Soeharto itu. Hanya coba-coba menyimpangkan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, hom swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. BMSI kenapa tegas kali Anda cuci tangan dan lepehin teman Anda, K.H. Rudin. Ketua BMSI, K.H. Rudin, jadi sorotan. Lantaran dia menyebut bahwa masa Orde Baru itu lebih memberikan kebebasan dan kesejahteraan jika dibandingkan dengan masa sekarang atau di era kepemimpinan dari Presiden Jokowi Dodo. Nah, usai ucapannya tersebut, ribuan hujatan pun diterima oleh orang ini. Mulai dari kata dumu, bodoh, hingga sampai kata-kata yang lebih bedas dan menohok. Kalau menurut saya sih ini sangat wajar. Karena saya belum pernah bertemu dengan mahasiswa yang nalarnya ini lebih parah bisa separah ini. dan lebih parahnya lagi, dia ini bisa diangkat sebagai ketua BMSI pula. Koordinator media BMSI, Lutfi Yufrisal, dia memberikan respon atas pernyataan dari si K.H. Rudin ini. si Lutfi ini mengatakan bahwa pernyataan K.H. Rudin itu murni hasil pikiran K.H. Rudin dan bukan sikap dari BMSI. Jadi, ceritanya mereka ini mungkin mau cuci tangan dan tidak mau dikaitkan dengan insiden yang memalukan itu. Memang pengecut sekali kalian ini. Memilih ketua BMSI saja, kalian tidak becus. Malah sok prihatin dengan kondisi negara. Kalau ketuanya saja hancur begini, bagaimana dengan adik-adik mahasiswa yang lainnya? Memilih pemimpin yang tepat saja masih salah-salah. Malah berlagak bisa memberikan solusi bagi masalah di negara ini. Apa cermin di rumah Anda itu kurang besar? Nah, K.H. Rudin ini kemudian dia memberikan klarifikasi atas pernyataan itu di Twitter. Nah, maksud dari penyampaian dari si K.H. Rudin ini adalah bahwa reformasi itu harusnya menjadi sintesa dari orde lama dan orde baru. yaitu mendapatkan kesejahteraan dan kebebasan. Karena itulah cita-cita dan semangat dari reformasi. Kira-kira begitu bunyi tulisan dari Ketua BMSI si K.H. Rudin. anak ini mungkin lahir di tahun 2000-an atau tahun 90-an. Dia seutau rasanya hidup di era orde baru. Bacotnya saja yang gede. Tapi logikanya ini tidak jalan sama sekali. Sepertinya Anda ini kurang baca sejarah. dulu pernah dolar dari Rp3.000 menjadi Rp16.000 itu di saat krisis ya. Bank banyak yang bangkrut dan dilikudasi. PHK besar-besaran terjadi. Itukah yang Anda sebut dengan kesejahteraan? Kasian para mahasiswa angkatan 98 yang sudah banyak berkorban sampai ada yang gugur atau hilang. Semua itu demi apa? Demi menumbangkan resim orde baru yang represif. Kemudian K.H. Rudin ini dengan seenak jidatnya bilang lebih enak di zaman orde baru. Jangan-jangan Anda ini demo ini bohirnya adalah keluarga dari cendana. Belum tahu dia si K.H. Rudin ini kalau berani nantang pemerintah siap-siap saja berdoa sama Tuhan agar tidak terjadi apa-apa. Itu kalau Anda hidup di zaman orde baru. Coba Anda bertanya kepada orang-orang yang pernah hidup di zaman itu. Pasti rata-rata mereka bakal bilang kalau lo kritis terhadap pemerintah maka lo bisa diamankan dan hilang tanpa jejak. Zaman orde baru hanya orang kaya yang sanggup beli motor apalagi mobil. Sekarang banyak yang bisa beli. Dulu yang punya TV saja mungkin hanya segelintir orang. Sekarang saja TV itu seperti barang murah bisa dibeli kapanpun. Zaman orde baru kalau lo bisa makan ayam dan daging itu sudah sangat hebat bro. Sedangkan zaman sekarang makan ayam sama daging itu sudah biasa. Bukan hal yang luar biasa. dulu berapa banyak yang bisa naik pesawat. Sekarang harga tiket sudah terjangkau. Bahkan ada yang murah meriah. Era orde baru banyak yang sejahtera. Itu Anda baca dari sejarah atau dari buku Zodiak sih? Ketua BMSI tapi malu-maluin saja kamu ini. daripada Anda bikin malu lebih baik Anda mundur diri dari ketua BMSI. Ini namanya Anda menyendir jutaan orang yang pernah merasakan hidup di era orde baru. Dimana pada saat itu benar-benar tidak ada kebebasan berpendapat. media kadang bahkan diintimidasi orang kadang ditangkap tanpa kejelasan. Nah debo besar pada tahun 98 adalah bukti nyata bahwa rakyat Indonesia sudah muak dengan resim orde baru. Jadi kesimpulannya ketua BMSI ini dibayar siapa untuk bela orde baru. Kelihatan bohong kalau murni menyuarakan seorang rakyat. Jangan dikira mahasiswa itu semuanya pintar. Tidak tahunya juga banyak juga kumpulan-kumpulan mahasiswa yang tidak jelas. Ini lebih kepada oknum. Ini sangat keterlaluan. Jika Anda tidak tahu betapa zalimnya masa pemerintahan orde baru.